selamat datang di episode pertama 15 menitan di sini ada gua hostnya Stefan ada temen gua disini siapa? siapa tuh? nama gua Dithra, halo Dithra, halo gue Renny, 5 menitan mungkin adalah episode pertama kali ini dimana yang belum pernah mungkin belum pertama kali dengar kita juga 5 menitan adalah suatu podcast dimana kita berdiskusi tentang ilmu-ilmu atau bidang-bidang yang cukup unik untuk teman-teman kita yang di Indonesia padahal untuk teman-teman di Jerman adalah satu hal yang umum dipelajari disini dan tamu pertama kita hari ini adalah Randy dan mungkin lebih silahkan Randy bisa perkenalkan diri sendiri coba ya nama gua Randy, gua tinggal di Hannover sekarang, kota di Jerman, Lowell Saxony, gua lagi kuliah mekatronik di Hannover, nama institutnya tuh Hochschule Hannover atau bahasa Indonesia nya tuh perguruan tinggi ya perguruan tinggi mekatronik Dithra, nama institutnya tuh apa Dithra, gak pernah samsek mekatronika, itu sebenernya apa sih Ren, kalo lu mau cerita dalam, cerita dalam satu menit coba, apa itu mekatronika? iya, simpel lagi nih mekatronik, dimulai dari sekarang, mekatronik itu tuh singkatan dari mekanik dan juga elektroteknik jadi, mekatronik ini nih bidang, dimana kita pelajari dua hal itu, mekanik sama elektroteknik, tapi yang berhubungan dengan informatika itu adalah singkatnya mekatronik itu jadi, jadi dalam satu jurusan, lu pelajari tiga bidang langsung ya? mekanika, elektronika, dan informatika? iya, tetap itu apa enggak, apa enggak susah tuh lu belajar tiga langsung sekaligus dibandingkan temen-temen yang cuma belajar salah satu aja? eee, susah-susah enggak, kalo susah kan ya, susah kan relatif ya guys, eee, susah kan ya, semua pelajaran juga susah, iya gak sih? tapi kalo misalnya mekatronik, memang kita belajar semuanya, tapi kan kita belajar dasarnya semua untuk nanti kedepannya mau lebih didalamin kemana, itu pilihan kita itu mekatronika, tapi untuk kira-kira di tiga atau empat semester pertama, ya kita pelajarin dasar dasar ekoteknik, dasar informatik, dasar mekanik, seperti itu itu emang, lu udah sejak Indo, kepingin untuk belajar mekatronika? atau baru kelihatan, wah ada mekatronika di Jerman, apa gue ambil aja, gimana tuh? gue baru ketemu di sini, jadi di Indo juga gue gak tau, kalo ada namanya jurusan mekatronik gue kalo dari Indo kan, gue mau ke Jerman gue mau ke Jerman itu karena gue pengen belajar bidang otomotif di sini ada nama spesifiknya itu, khusus bidangnya itu part track technique, artinya itu teknik otomotif literally teknik otomotif tapi, karena kendalanya kurang memungkinkan buat gue waktu itu karena kan untuk bidang ini nih, bidang part track technique ini nih kita tuh butuh satu nilai maksudnya ada batas nilainya minimum dimana kita harus dapetin kalo engga kita gak bisa masuk nilai dari ujian sekolah UN, juga dari namanya student collect disini ya buat temen-temen di Indo yang kurang tau mungkin hal yang unik di Jerman adalah banyak jurusan dimana tidak ada batas minimum untuk masuknya jadi kadang-kadang temen di Indo ada dua SNMPTN oh, jadi gak ada batas umum gitu? gak ada, jadi selama lu punya ijazah SMA masuk aja tapi ini juga terbatas gak semua bidang seperti ini ya banyak jurusan-jurusan tertentu juga yang punya limitnya seperti tadi teknik otomotif yang cerita sama Randy bener nah, gue kan tadi mau masuk part track technique tapi karena nilainya minimumnya cukup tinggi dan sayangnya gue waktu itu belum sempet dapetin nilai tersebut jadi ya gue cari alternatif lain kebetulan mekatronik di kota gue di Hanover itu gak ada batas minimum ini dan nilai jadi gue tinggal masuk aja dan gue masih bisa istilahnya nanti keluar dari S1 ya itu lanjut ke otomotif kalau gue mau lu udah berapa tahun berarti belajar mekatronik? udah 4 semester apa yang lu membuat lu paling tertarik dengan bidangnya setelah lu 4 semester ada di bidang ini? bidangnya tertarik ya gue kan waktu ngambil bidang mekatronik ini nih enggak deh, waktu gue nyampe Jerman deh waktu gue nyampe Jerman bahkan gue kurang tau gue itu mau tekunin dimana untungnya gue ketau mekatronik mekatronik itu kan kayak tadi gue bilang kan mencakup 3 bidang elektroteknik, informatik, dan mekanik disitu dari sini gue bisa milih apa aja yang gue mau dan tadinya gue bikin mau otomotif ternyata gue lebih suka ke daerah informatika dan sedikit elektroteknik malah jadi otomotifnya malah kayak semacam kebuang gitu gue kayak udah gak ada interest lagi disitu gue lebih pengen fokusin ke bagian sensorik atau robotik seperti yang gue bilang tadi elektroteknik ataupun informatik itu gue udah mulai tekunin dan gue ngerasa itu menarik buat gue sensorik dan robotik? iya itu penerapannya seperti apa ya? mungkin penasaran kayak gimana coba? iya penerapan penerapan kalau misalnya sensorik atau itu kan ya udah banyak ya sekarang kan dimana-mana kita ketemu apa-apa sensor simpelnya gini kita masuk mall kita udah gak buka pintu sendiri pininya kebuka sendiri mau lebih keren lagi misalnya kalau misalnya dikaitin sama kondisi sekarang sekarang kan lagi masa-masa new normal ya kemarin itu karena pandemi itu udah ada orang membuat robot atau semacam robot itu tuh kita itu tuh ya apa namanya gak perlu gak perlu pencet apapun untuk dapet hensin laser kayaknya seperti ini deh seperti tau kan tempat cuci keringin tangan tuh di iya 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 tapi ini benar ini malah ada dalam bentuk robotnya ada dalam bentuk robotnya di rumah sakit dia itu tuh nongkrong di lobi atau di di serambinya itu dan kita bisa dapetin hensin laser atau kita bisa kayak dapet info itu gue kurang jelas kayak gimana bentukan robotnya tapi seperti itu di bidang sensorik atau otomasi lah otomasi berarti kan sekarang berat-berat tertarik bidang ini ya, sensorik, otomasi apa tantangan paling besar yang lu temuin di pembelajaran lu sehari-hari dimana lu kan belajar bidang yang masih jarang orang pelajari juga kan apa tantangan paling besar menurut lu tantangan paling besar ya nakon yang itu sebenarnya sih karena pelajarannya memang gak terlalu simpel gue berkutik itu tuh bukan cuma dengan erototeknik tapi juga secara gak langsung gue nyenggol di bagian metalurgi apa nama bahasa manusia ya kayak bahan materialnya untuk membuat metalurgi metalurgi apa deh metalurgi tuh ini metal gak sih kalau bukan salah benar besi, baja, logam oh oke 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 kalau gue mau belajar otomasi gue kan gak cuma literally cuma belajar informatikanya doang gue harus tau barang apa yang mau gue telan dan efisien itu gue juga harus dipelajarin disini tuh masih tekuninnya sih karena gimana ya beberapa orang kan ada yang dateng atau nakonin satu bidang itu tuh karena mereka gak suka pelajarin ini gak suka pelajarin itu gue juga sebenarnya kayak gitu gue juga kurang suka biologi ataupun kimia-kimia kurang suka gue tapi karena sensorik ini nih atau otomasi ini gue harus mau gak mau jadi ya ya telan bunda jadi yang bisa gue tangkep meskipun mirip-mirip gue iya meskipun kita kayak wah kita gak suka biologi nih ada gak suka kimia ujung-ujungnya kita juga harus kita juga ketemu bidang ini ke hal paling kecil gak sih sebenarnya ya harus harus fokusnya itu bukan kemana yang lu gak suka fokusnya kemana yang lu suka malah dan itu bakal jadinya itu lebih ringan karena pada akhirnya adalah lu bakal nyenggol-nyenggol lagi bidang yang belum tertulis suka itu jadi menurut lu bidang yang kenapa kita mungkin gak suka suatu bidang itu karena kita tidak bisa melihat apa potensi yang sesuai dengan keinginan kita gitu ya iya bener bener banget bener banget disaat kita ngeliat oh untuk bisa pelajarin sesuatu ini untuk bisa melakukan ini gue harus ngerti sebagian dari itu disitu udah mulai beda kita punya persepsi bakal basuh bidangnya karena mungkin kita selalu mempersepsikan misalnya kimia itu ke bidang dimana kita nyampur-nyampurin senyawa mencabun mencabun tapi yang lu temukan kimia itu berbeda dengan persepsi lu biasanya gitu ya iya gue juga dulu mikirnya gitu cuma ngomongin apa namanya tadi reaksi-reaksi ternyata lebih dari itu gue juga musti ngerti apa sifat dari satu bareng gitu supaya gue tau disaat gue nanti mau bikin sensor atau apa gitu ini cocok gak bareng ini jadi ya mau gak mau emang gue harus pelajarin sedikit dari itu memang gak semua tapi ya sedikit lah kasarnya gitu ya kayak basicnya gitu ya ya setidaknya setidaknya sekarang lu punya pandangan ya apa pandangan lu ke depan setelah lu kan sekarang udah 4 semester nih lu mungkin ada beberapa semester ke depan di bidang mekatronika apa plan yang lu punya di sisa waktu studi lu dan mungkin ke depan yang lagi apa yang lu kepikirin untuk peroleh sekarang kan gue emang lagi kuliah sambil kerja cuma kerja pekerjaan gue itu enggak bukan di bidang mekatronik ini nih kalau gue sih gue pengennya gue udah dapet nanti di saat gue semester 6 atau 7 gue kan harus magang ya gue harus magang gue harus bikin gue punya skripsi bachelors albite itu gue itu cuma pengen ya di saat itu gue udah punya satu udah kenal satu perusahaan dan gue bisa kerja disitu ya buat temen-temen di Indo yang mungkin belum tau kalau di Jerman kan gak ada KKN nih mungkin temen-temen di Indo kenal KKN kalau di Jerman beberapa jurusan mewajibkan yang ada namanya praktikum atau itu internship dan itu wajib yang untuk kebanyakan jurusan ada yang 2 bulan 3 bulan 3 bulan dan tadi yang dikatakan adalah internship itu ya langsung ke perusahaannya jadi gak cuma sekedar kita jadi babu istilahnya tapi kita bener-bener langsung turun tangan di segala proses produksinya dan penelitiannya supaya kita diharapkan dapat berkenalan dengan bidang-bidang ini setelah kita nanti lulus jadi kita gak blank setelah kita lulus kita ngapain sih dunia kerja kayak apa sementara dengan adanya praktikum atau internship ini kita jadi tau akhir-akhir nanti kerja di bidang ini dan lain-lainnya gitu kan ya betul sekali bener banget bener banget jadi kayak gue mau tanya jadi kayak kalau misalkan ini kayak gantinya KKN gitu ya di Jerman gitu ya bisa dibilang gitu ya bisa dibilang gitu ya kurang lebih ya karena KKN kan juga sebenarnya KKN tuh dapet nilai gak sih sebenarnya atau dapet poin gitu gak kalau KKN tuh kita menuhiin SL tuh kredit ya sama sama juga internship bukan nilai tapi memenuhi kredit kalau gak itu yang gak bisa penuh kreditnya bener jadi tiap semester kan kalau disini kan kita harus dapetin 30 kredit karena pada akhirnya kita harus dapetin 210 untuk lulus dari bachelor 210 ada 7 iya ada 7 semester masing-masing itu beda-beda kan ya ada yang 6 semester ada yang 7 semester tapi rule of thumb nya jumlah semester lu kali 30 itu yang wajib lu dapetin bener nah disaat kita jumlah semester lu kali 30 wow nah disaat kita magang ini kalau kita udah kelar magang kita kita langsung dapet 30 semester karena di semester 7 memang kita itu kerjaannya hanya magang dan nulis bachelor arbeid atau skripsi apa yang jadinya sekarang mungkin teman-teman di Indonesia punya sedikit beda makanya dan sekarang mungkin teman-teman di Indonesia udah dapat bayangan sedikit kan tentang internship atau kehidupan tentang mekatronika ini ada gak yang pengen du sampaikan ke teman-teman di Indonesia tentang mekatronika supaya mungkin mereka lebih tertarik lagi ke bidang ini tentang mekatronika ya menurut gue ini tidak mekatronika mungkin sebenernya kalau untuk masalah oh hidup di Jerman ya lebih kurang sama sih yang bikin bedanya cuma disini ketemunya bule bino ketemunya bukan orang bule tapi ya sama-sama aja gitu doang sebenernya kalau untuk studi di Jerman studi mekatronik deh gue lebih tertarik untuk ngomongin mekatronik karena menurut gue ini satu bidang yang bagus banget buat gue gue masih labil masuk mekatronik dan gue langsung tau gak langsung deh gue bisa tau sering berjalan semester gue mau kemana itu menurut gue keren banget sih dan masih dalam satu jurusan satu bidang teknik cuma gue punya apa namanya kayak jalan keluarnya nanti luas gue bisa kemana aja dimana gue mau kalau gue udah lulus dan lu melihat ada prospek dari mekatronik kayaknya di industri ya ke masa depan atau kayak gimana Ren oh banyak banyak sekali saudara-saudara gimana nih itu Pak gimana tadi kita udah tau ya mekatronik itu tiga bidang elektroteknik informatik dan apa tadi gue bilang mekanik dari mekanik aja dulu itu kan udah ada otomotif otomotif ada udah lagi teknik misalnya apa namanya kendaraan pesawat kereta apapun atau mungkin lebih dari itu belum lagi sebutin dua lagi nih elektroteknik kelistrikan kalau kelistrikan sebenernya gue juga kurang paham sih dimana nanti bisa berkotik dimana tapi ya pasti semua yang berhubungan dengan teknik berhubungan dengan kelistrikan ya pasti bisa lewat bidang ini dari sekarang semua ini udah elektrik di dunia ini gak ada yang gak elektrik atau sedikit banget yang gak elektrik yang analog sekarang kan informatif apalagi informatif cemerlangan banget masyarakatnya semua bisa di coding sekarang berarti singkatnya mekat wanika itu semacam studi teknologi abad ke-21 gitu mungkin gue bisa bilang gitu iya karena semua sekarang bisa dikaitin sama teknologi semua bisa dijadiin elektrik dan digital dan emang udah masuk eranya mungkin di tadi yang lebih kepingin tanyakan lagi kepada Wendy gimana ya gue tuh masih agak belum kebayang gitu bagaimana kamu hubungkan mekanik elektronik informatik ini itu gimana nih coba contoh kasus mungkin lebih dalam lagi contoh kasus terus coba mekanik dan informatik ya tadi ya iya kayak ketiganya itu deh apa korelasi oh iya tesla oh tesla kan sekarang ini mobil listrik ya mobil listrik kalau yang gue tau fiturnya itu tuh sekarang dia itu kan poncinya itu pake kartu itu pake kartu itu iya 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 nah sekarang gue gue pindahin dikit kemarin Apple baru keluarin atau lagi ngenalin iOS 14 pernah nonton atau udah nonton iya udah iya udah pake handphone kan iya sekarang malah pake handphone lu bisa buka mobil pake HP bener dan sekarang malah HP lu bisa dibilang kayak konci atau main feature dari lu punya mobil kayak lu bisa taruh lu koneksi HP lu ke mobil lu mobil lu bakal nampilin layar gimana ya kayak ya mobil lu bakal kayak HP lu yang berjalan HP lu itu sekal musik mungkin ada saatnya nanti bisa kita kendalin mobil dari HP who knows gak tau tapi itu kemungkinan kan ada kayak main game main asal tapi langsung mobilnya dan mengontrol bener bener bisa aja dan bukan lain track kayaknya iya iya it's possible oke jadi mungkin itu diskusi dengan Reddy kali ini mungkin Reddy bisa mungkin kalau mau promosi Instagram supaya tiga teman-teman bisa nanya-nanya ada yang tentang Mekatronika kalau ada yang mau nanya Instagram gue di private tapi apa namanya R&D gak apa-apa namanya RayRandyF R-A-Y-R-A-N-D-Y R-A-N-D-Y-R-A-F-F bisa di add ntar gue bakal accept gue bakal jawab-jawab kalian kalian kayaknya Reddy juga punya podcast ya kayaknya siapa tau mau dipromosiin sekalian oh iya oh iya thank you gue ada iseng sama teman-teman gue bikin podcast kita ini berempat kita juga teman dari tempat les sama teman baik gue disini di Hannover bukan teman baik malah tetangga gue dia tinggal di sebelah kamar gue ini jadi kita tuh kita berempat bikin podcast gimana kehidupan kita di Jerman sebagai anak-anak kayak anak-anak muda lah gimana mindset kita apa yang kita rasai selama hidup di Jerman poin-poin penting apa yang kita dapet dan ya sedikit obrolan santai seperti itu lah kalau bisa kalau mau didengar bisa didengar di Spotify kita masih awal-awalnya tuh baru punya 2 episode tapi bakal bikin terus setiap bulan kita punya podcast namanya apa ya sebentar di Abroad T nanti mungkin gue bisa kasih Stefanus di Abroad T Abroad seperti overseas Abroad sapa? T oh oke nanti bisa dikunjung di Instagram bakal kita tag juga di Instagram kita sabi kita shop out ya bakal kita shop out jadi ini ada 15 menitan podcast dimana kita membahas bidang-bidang unik dengan teman-teman yang masih berjuang untuk masa depan mereka dan masa depan Indonesia terima kasih Randy sudah mau bergabungan kami terima kasih Dita di komentar kali ini jangan lupa subscribe di Youtube Apple Podcast Spotify atau dimanapun teman-teman menerangkan podcast kalian follow kami Instagram 15 menitan juga Dita bakal menulis artikel mingguan untuk mengkaji tentang bidang-bidang ini jadi jangan lupa juga untuk membaca artikelnya Dita siap kapten oke terima kasih teman-teman see ya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati